oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya oke kita bahas bitcoin teman-teman ada prediksi menarik untuk overall market tapi seperti biasa tetap dior do your own diusat gunakan uang nasi bijak-bijak mungkin tetap pakai uang dingin dan kalau bisa selalu cari berita pembanding karena disini seperti biasa ada analis ya bukan analis lagi tapi ini investor yang besar ya Robert Kiyosaki siapa yang gak tau dia ya dan anehnya ya Robert Kiyosaki ini dia sejak mempublis-publis terkait bitcoin dia tidak pernah menganalisa terkait menggunakan technical analysis atau candlestick teman-teman ya ya karena dia memang dari investor juga ya jadi gak pakai technical analysis dia langsung berargumen ya kira-kira seperti itu atau berstatement ya kita lihat dulu nih untuk update market teman-teman biar lebih jelas ya untuk disini bitcoin ya sekarang 29.600 semalam sempat jebol 30.000 ethereum masih kuat lah ya 1.600 daripada 1.400 kayak kemarin-kemarin ya Cardano XRP masih begitu-begitu saja XRP ada koreksi ya walaupun ada koreksi karena kenaikan cukup pajam kemarin ya sekitar 8% kalau saya gak salah dan seperti biasa yang lain harga recover yang signifikan disini setahu saya vloggy teman-teman ya vloggy tetap ngaceng teman-teman ya 11,49% per video ini saya buat kita langsung cek dulu nih ya bitcoin itu di beberapa 2 hari lalu ya 2 hari lalu kita bisa lihat bentar ya nah untuk harga bitcoin ya teman-teman bisa lihat ya sideway ada sideway lama disini setelah itu terjadi kenaikan teman-teman ya ini bentuk resisten lagi sebentar ya saya gambar dulu tapi jangan ini ya jangan terlalu percaya dengan technical analysis teman-teman ya karena saya tidak menyarankan ya ini resisten baru lagi teman-teman ya kita bisa lihat teman-teman ya sorry support baru dan ini OTW sideway kayaknya tapi semoga gak lama karena ada apa good news ya ada berita bagus yaitu dari Robert Kiyosaki ya karena kalau saya pribadi teman-teman candlestick saya gak terlalu percaya ya karena historical sekali lagi sudah terjadi baru diprediksi itu kenapa ya saya mungkin percaya candlestick itu 20% atau gak ya 10% gak sampai lewat 20% lah maksimal saya percaya candlestick itu di atas ya gak di atas 20 lah ya 15% ke atas ataupun ya kadang-kadang juga candlestick tidak terjadi gitu loh ya tapi kebanyakan dari news kalau news ya 80% ya bisa menggoyang market buktinya kemarin ya fake news aja bitcoin bisa ngepup ya news berita loh itu ya oke jadi penulis buku rich dead and poor dead ya kita tahu mungkin teman-teman sudah baca bukunya ya ini Robert Kiyosaki dia mengatakan ya pemberhentian berikutnya bitcoin di 135 ribu ya paling lambat helping mungkin ya habis helping mungkin ya oke Robert Kiyosaki ya yang terkenal dengan buku ini ya dia telah membagikan prediksinya yang sangat bulis untuk bitcoin ya disini pendidik keuangan dan penulis buku Robert Kiyosaki dia telah membuat komunitas kripto heboh dengan postikan media sosialnya baru-baru ini yang mengklaim bahwa perhentian berikutnya bitcoin adalah di 135 ribu dolar hal ini terjadi ketika mata uang kripto tersebut atau bitcoin ini diberhasil merebut kembali angka 30 ribu pada hari Jumat kemarin ya dengan meningkatnya antisipasi seputar potensi persetujuan dana yang diperkenalkan di bursa ETF ya jadi menunggu persetujuan dari ETF spot bitcoin tentunya ya dan disini ini 30 ribu menggoda teman-teman ya karena sempat menjebol 30 ribu kemarin ya seperti dilansir oleh today bitcoin menunjukkan pemulihan yang signifikan pada hari Jumat ya ini melewati patokan signifikan 30 ribu di bitstamp juga ya dan di semua exchange ya tentunya karena real market ya kira-kira seperti itu saat ini diperangkan di harga 29.491 tapi ini grow up lagi teman-teman ya sudah di 29.600an dan mata uang digital ini masih jauh dari level tertinggal sepanjang masa atau masih jauh dari ATH nya mungkin ya kali dua lah ya atau kali dua dikit ya karena di ATH kemarin 69 ribu ya pada Oktober 2021 dan disini ada ramalan emas dan perak Yosaki disini prediksi Yosaki melampaui ruang mata uang kripto ruang mata uang kripto dia memperkenalkan emas akan segera menembus ambang batas 2.100 dan akhirnya mencapai 3.700 jadi ada dua apa namanya ada dua instrumen yang dia prediksi kali ini tapi menurut kalian gimana bisa gak terjadi bitcoin ya untuk di harga 135 ribu menurut saya ini sangat-sangat bisa teman-teman ya karena disini dia gak pakai deadline jadi kecuali Robert Yosaki dia mengatakan bulan April bitcoin akan ke 135 ribu ya mungkin orang masih ragu tapi kalau gak ada deadline ya harga 135 ribu per bitcoin itu pun saya rasa masih kecil teman-teman ya karena gak ada deadline-nya kalau saatnya kita berbicara 5 tahun lewat ini 135 ribu ya 5 tahun ke depan lewat karena kita tahu supply bitcoin sekarang kan ya sudah gak seperti biasa ya belum lagi helping beberapa helping yang akan diluat ini kemungkinan bisa terjadi bukan cuma itu juga teman-teman ya tapi ada berita juga disini ya terkait dengan keraikan suku bunga ya terkait dengan apa namanya angka CPI ya dari Amerika ini semua mempengaruhi apalagi disini kita lihat ya dari Griskel teman-teman ya dia melakukan revisi pada aplikasi spot ether ETF mereka teman-teman ya ini juga akan berpengaruh teman-teman ya sangat-sangat berpengaruh ini news-news yang lebih saya percaya dan yang paling meraih disini ya BlackRock ini dia terus menekan SEC teman-teman ya terus menekan lembaga yang apa namanya memeriksa ETF Bitcoin spot ini teman-teman ya dia semakin menekan lah ya karena disini ada artikel BlackRock dia mengatakan pasar Bitcoin gak diatur teman-teman ya tapi hanya kurang transparansi dalam pengajuan ETF baru kira-kira seperti itu jadi hal-hal ini bisa berdampak teman-teman ya ke depan tentunya berdampak positif ya untuk Bitcoin disini Bitcoin kurang transparansi kata BlackRock dalam pengajuan tertanggal 18 Oktober BlackRock mengubah pengungkapan risiko terkait bagaimana harga sahamnya dapat mempengaruhi oleh peristiwa kacau di industri kripto secara luas meskipun sebelumnya telah membahas bagaimana penipuan dan kegagalan keamanan di sekitar burusa Bitcoin besar dapat mempengaruhi dana tersebut BlackRock memperluas peringatannya untuk memasukkan Bitcoin itu sendiri yang pasarnya tidak diatur dan kurang transparan kira-kira seperti itu jadi kita berharap ya saya juga sendiri berharap semoga cepat terjadi perubahan untuk di Bitcoin ya biar bisa mempengaruhi altcoin sih ya itu yang saya tunggu teman-teman ya tapi overall ya hijau untuk per video ini saya buat ya 80% bisa dibilang hijau yang koreksi-koreksi ini yang sudah naik tinggi kemarin teman-teman ya seperti DTA Joystream dan lain-lain ya kalau kita lihat untuk signifikan disini ya saya masih tetap pegang Bitcoin dan sekali lagi saya mau sampaikan buat teman-teman yang mungkin memasuk ke kripto yang baru mau pelajari tentang kripto mau masuk dengan jumlah besar ya pemula intinya ya jangan aneh-aneh dulu teman-teman ya kalau jumlah besar mending kalian masuk ke Bitcoin atau gak stable sih ya biar lebih mental lebih enak kira-kira gitu gimana menurut kalian boleh deh kalian drop komen semoga ini bermanfaat teman-teman semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya selamat menikmati